Hai guys, bie kabare, hari ini Simbo sama paknya mau panen melon lho yuk guys Tuh, lihat, mau wantok-montok melonnya guys Ini kalau dibuat es melon seger tenan lho yuk Simbo juga sudah janjian sama temennya Simbo Mau cari undur-undur laut di pantai gelagal lho guys Wah, dimasa opo kiro-kiro yuk guys Nek dihoseng-hoseng mercon sama paye undur-undur makanan khas gelagal pasti enak ini guys Ternyata undur-undur dihoseng mercon mantap Mantap api Kanan kiri kanan kiri Lhane yang kiri nih, model-model lhane paknya ini Cili Kalau yang kanan Kiluk-kiluk Kaya Simbo Melon lho kok yuk kaya Simbo Ini juga ada yang kaya Simbo Kaya Simbo Halo guys Ini Simbo berada di kebun melon gelagal Ini tempatnya milik temen Simbo Terus ini tadi sudah Kang Sen mau panen melon makannya Simbo diundang kesini nih baru lihat Terus ini kebunnya walah 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 guys Pokoknya kalau cuma mau makan melon datang ke kebun gelagal tidak kecewa Melonnya gede-gedi melenuk melenuk genduk genduk Ayo Simbo guys Simbo gak sabar guys Ayo guys Kita langsung manen Cari temenku dulu ya guys Kalau ini sudah pada kuning-kuning Ini yang mana ini Bingung Simbo itu kalau ada yang Bikin lho Bok Aku kaya seles loro ini lho Kurang piye Kurang gimana Loro Lah tapi ini kan masih kecil-kecil Ini namanya krenggok Ini matang sebelum waktunya Ini udah enak lah pak Eh Sama aja ini namanya apa Melon Ini apa namanya Melon Sama atau Bento Bento Terus gimana Lihat ukurannya Mau ukuran kecil-kecil kaya gini Ya enggak Makan Udah aku tak cari yang lain Nah cari yang gede-gede Jomis Disuruh nyari yang gede-gede Yang matang-matang Kok lumetik malah Cile-cile Apa sih ributnya Wih Ini guys Yang namanya Mas Bayu Yang pemilik kebun melon disini Temen lama Simbong Guanteng tau guys Juragan melon Gada guys Wih Ini mana yang boleh dipanen mas Wih sini 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 Yang udah bisa dipanen tuh Yang kayak gini Gila Nah Kita itu udah 50 tahun gak ketemu tau Murmukipiro Ayo melone mas Nah Yang sudah bisa dipetik Itu yang luriknya bagus Kayak gini Terus warnanya udah Agak kekuningan Agak kekuningan Terus lurik-luriknya itu sudah bagus Timbul gitu ya lurik-luriknya Ini namanya net Oh netnya Ya ini jadi dipotong di sebelah sini Biar awet melonnya Oh Oh ini adalah Gila Melenduk tau Berapa kilo mas ini kalau segini Lenggak ini Tiga kilo Luar biasa guys Satu buah kok sudah tiga kilo Nah ini Sama pipinnya Simbok Sama kepala Simbok Ayo gede melonnya tau guys Mana lagi mas Ayo satu lagi Satu lagi Satu lagi Oh Apa ini mas Dua itu kuning ya mas Seperti Dua itu manja Lanjut dengan kilo Merti dari sebelah sini Iya Loh guys Melon ini ya guys Manfaatnya Untuk menurunkan tekanan darah Tinggi Mas Mas Tekanan darah tinggi Oh Iya jadi orangnya Tidak ada apa mas Oh pikirku Pikirku sih Jumur banget tuh Tekanan darah tinggi Ya Aku darah tinggi Nek baru gue Aduh Kita sudah dapat dua guys Ini sudah cukup buat Simbok Nanti bikin menu istimewa Nah Mbok di sini Di gelagah ini Gak cuman melon kasnya Cuman itu Iya Banyak bahan-bahan seafood Untuk masak seafood Wah Senang Simbok Ya kayak gini Ayo Gulek bahan-bahan seafood Ayo let's go Seafood itu berarti nanti ada udang Kepiting Cumi-cumi Raju Raju kan Senang ini Simbok Mana mas Cari seafoodnya di mana ini Cari seafoodnya di sini Kita cari untur-untur Walah Terus pakai apa Cari ini Cari ini Caranya gimana Jadi Nanti pas air mau turun Pas mau turun Pas mau turun Ini kita masukkan Nanti undur-undurnya masuk sini Dari Terus Terus Walah di jaring pakai ini Oh Betul Mas Mas ع.. Ganti mas Ganti mas Ati lo mas Hati Uh Dapet mas Dapet Hai guys Ini guys, beneran dapet loh guys. Campur wadu barang. Campur wadu barang ini. Best. Best, dituangkan. Ayo, ayo, ayo. Udah lah. Best. Guys, ini baru pertama loh guys, dapet segini. Untik, untik, untik. Ini guys. Tuh, kakinya kayak gitu. Terus badannya kayak gini nih. Ini lagi. Tenang, tenang, tenang. Berani gak mulai, Dwi? Berani mas, ayo. Dwi, jajau. Wow, gaaah. Tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Best guys. Mari. Hati-hati, bok. Iya, hati-hati. Makanya dapet aku loh. Lihat guys. Silahkan, guys. Loh, lho, 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 lho. Terusok, terusok. Dan serba bisa kok. Oh, Allah. Mas. Aku tahu ini. Kenapa undur-undur kok hidupnya di laut. Ya karena dia gak maju-maju. Makanya di laut terus. Kalau maju ya sampe ke gunung, sampe ke kutu. Kalau maju mesti nyalak. Bisa wala. Loh. Oh, ini kerikilnya dipilih dulu, guys. Katut tadi. Loh, tapi kalau cuma segini dimasak ya. Nanti cuma sedikit banget tau, Mas. Ya. Nanti tak cariin lagi. Wah, cocok kalau gitu. Mas Bayu nyari undur-undurnya. Aku tak siap-siap masak. Ya. Terus nanti kita masak bareng, makan bareng. Masak apa ini? Kan masak undur-undur tau. Nah, gitu ya. Tos dulu, Mas. Ya. Oh, guys. Oh, loh. Tidak tos. Kok mau ngapil pasir kayak gini lho? Hei, alah. Loh. Guys. Malah rotok. Masak sih, guys. Simbo itu sudah siap di tempat masak. Ini bumbu-bumbunya sudah siap semuanya ya, guys, ya. Loh. Lah, Simbo itu mau masak undur-undur. Pasah. Aduh, lama banget. Eh, lihat undur-undur. Nah, ini lho, guys. Ini Simbo itu mau masak oseng mercon undur-undur. Ya, ya, ya. Loh. Terus ini, Pie? Ini kita kupas dulu. Pakai sendok. Kita kupas. Terus kita buang kulitnya. Eh, Simbo coba nggak? Simbo coba. Oh, Simbo bisa, guys. Kalau cuman ngupas undur-undur gampang, guys. Gampang. Anu, Mas. Ini tau kupasnya aja. Mas Bayu, cepik geni. Oh, oke. Ya. Ya, guys. Tak kasih tahu manfaat dari undur-undur ini ya, guys. Ini dapat mengobati kencing manis atau diabetes. Tapi ya tetep kuduh hati-hati bagi penderita kolesterol ya, guys. Karena ini tinggi proteinnya. Nah. Wah, Murup. Aman. Besok mana? Kita tiriskan. Oh, ya. Wah, guys. Mas Bayu terus nyuci undur-undur sih, Mbok. Mau nyiapnya untuk goreng undur-undurnya. Sudah bersih, Mas? Sudah. Wah. Kita mau lanjut nyiapnya bumbu-bumbunya. Tapi ya, Mas Bayu, bisa ngulek nggak? Oh. Semua jenis perulekan, silahkan padaku. Top. Tenang aja, Mbok. Ini duluk apa? Bawang putih dulu. Empat siung bawang putih ya, guys. Kemudian... Caram bulu berarti ya, Mbok. Oh, boleh. Bawang merahnya lima ya, guys. Minyaknya panas ya, guys. Sementara Mas Bayu ngalus ke bumbunya, Mbok mau goreng undur-undur. Walau-walau-walau, guys. Minyaknya, guys. Mas, Mas, ini seberapa matangnya ini? Yang penting udah agak kekuningan. Kayak gini sudah cukup? Cukup. Cukup. Tak angkat, Nek, Wai. Cukup. Siap. Wai, guys. Warnanya seperti ini. Jangan terlalu garing. Nanti nggak enak ya, Mas. Kalau terlalu garing, Wai. Tuang ya, guys. Mbok, ini bumbunya apa lagi, Mbok? Oh, iya. Guys. Lah, masa bumbunya memang bawang merah sama bawang putih. Padahal harus ditambah cabai rawit, cabai merah juga ya, guys. Oke. Terus, guys. Bumbu pon-ponnya ada kunyit sama jahit. Bumbunya sudah kompleks yang digerus. Simbok mau lanjut rajang-rajang dulu, guys. Cabai yang seperti ini, yang hijau ini kan nggak pedes, guys. Simbok mau rajang banyak-banyak. Lanjut ya, guys. Ini Simbok ngerajang enam cabai yang merah. Lombok rawit, Simbok juga mau rajang. Dua saja, guys. Bawang merah, empat lagi yang dirajang. Bawang putihnya cukup tiga saja. Minta tolong lagi, Mas, Mbak. Oke. Ini lalse digeprek. Sama sekalian serennya ya, Mas. Oke. Mas Bayu itu jago loh ternyata nggak bumbu. Saya nanti cap. Oh, cap. Simbok mau gosot dulu bumbunya. Mas Bayu tolong rajang ke tomat. Dari bawang putih dan bawang merah dulu ya, guys. Nanti kalau sudah agak layu, masuk yang bumbu halusnya. Nah. Oke, guys. Ini bumbunya yang halus. Mau siap masuk. Terjun, guys. Aduk-aduk. Oke, guys. Kalau sudah mulai layu dan wangi, masuk ke daun salam sama daun cere. Eh, Mas Bayu. Sini. Tiga, guys. Masuk. Oh, karena apa-apa ya, Mas Bayu. Biar nggak amis. Aduk-aduk. Aduk. Terus. Cabai merah, cabai hijau, cabai rawit masuk. Undur-undurnya masuk, guys. Aduk-aduk sebentar, guys. Garam Mas Bayu. Oke. Jangan banyak-banyak. Tadi Mas Bayu ngulek, guys. Nganggu. Garam. Aduk-aduk. Aduk-aduk. Kontrol apinya, guys. Tinggal masuk ke terakhir. Tomat, guys. Ini biar seger. Jangan lama-lama diaduk-aduk aja. Cuma biar campur. Matang ya, Mas? Angkat, Nek, matang. Mbok, ini mumpung digelaka nih. Sini tuh undur-undur biasanya dimasak dibikin payek undur-undur. Payek undur-undur. Iya, payek undur-undur. Kita masih punya, po? Masih ada. Isi? Isi. Walah, guys. Yowes, sampai sini Simbok sama Mas Bayu mau masak payek undur-undur. Simbok siap-siap dulu ya, guys. Simbok siap bahan-bahan payek undur-undur. Pertama ada apa Mas Bayu? Undur-undur kupas. Terus ini tepung tapioca, tepung berat. Untuk bumbu-bumbunya, guys. Ada ketumbar, kencur, mirip bawang putih, dan daun jeruk. Nah, pertama yang diulek itu satu sendok teh ketumbar. Simbok maung rajang daun jeruk. Oke. Nah, rajangnya harus tipis-tipis. Kemiri sudah halus. Masuk dua siung bawang putih. Sekalian kencur ya, Mas. Satu ruas jari, kencur. Oh, sudah. Nah, ini dimasukkan bumbunya. Daun jeruknya ya dimasukkan. Oke, bis. Sok biuk-sok biuk kabe gitulah, guys. Kayak gini. Terus, guys. Tepung tapioca-nya itu cukup dua sendok. Nah, tepung berasnya lima sendok. Terus gue janinnya kasi. Tepung. Terus gue jenangan si ngecor, Gen. Sini kok, ya. Hop, dulu. Aduh-adul dulu. Hei, gen. Nah, ini Mas Bayu mau memasukkan undur-undurnya yuk. selanjutnya Mas Bayu ya ini masuk nah digeser seperti ini di pinggir wajan tuh Eh semacamas banget ya eh eh loh wuuh w3 sudah jadi peyek undur-undur ala simbok dan Mas Bayu tadi kan masak pedes ini masak gure sudah masih kurang yang seger-seger ya nanti penasaran orang sih mau tekan polong setelah ini sih mau bikin yang seger-seger jangan kemana-mana tetap dimasak guys ini loh guys simbok weh siap dengan bahan-bahan seger-seger kali ini ya guys ada melon yang ginuk-ginuk loh guys orang kalah karo pipine simbok terus ada alpokat ada stroberi ada nata de coco dan seru guys simbok mulai dari melone melone bener-bener tua ya guys kemelucur ini airnya ayo guys dikerui pakai alat istimewa simbok dikerui kayak gini ya guys simbok taruh di es biar apa? biar tambah segera selanjutnya ya guys ya apokat pakai separuh saja ya guys ya alpokat lanjut simbok mau stroberi yang merah-merah merah-merah ranum to guys cukup dipotong-potong wahi kalau stroberi ini biar tambah manis dan segeri pas kita masukkan nata de coco halah-halah ini seger banget guys terakhir masuk ke seru P terserah mau pakai seru warna apa saja rasa apa saja tapi kalau simbok kali ini pakai sirup rasa melon terus terus aduk-aduk ini melon yang tadi simbok petik itu lho semua masakan sudah siap sudah mateng ayo kita ke tempat makan guys nah guys ini simbok sudah di tempat makan bersama mas Bayu dan Pak Ne kita mau makan bareng oseng mercon undur-undur es melon gelagah ada juga paye undur-undur ya tadi kita yang buat ya mas Bayu tuh wis simbok mau nyiapkan minumannya dulu ya guys tuh seger banget guys selak panas yoo sabar pak nih mari kita ngompe silah seger seger pasti nih ada kecuti ada seger-segernya seger 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 melone ini lho guys seger-seger 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 sabar untuk makan ayo segera kita makan monggo mas Bayu oke ayo jokarto ternyata ternyata undur-undur dioseng mercon mantap 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 mas baru sekali ini ya guys terus bawang segera kok baru kali ini biasanya kan cuma dibayak wah gimana guys kan tetap enak jadi wong deso tau guys semua bahan makanan bisa diambil dari alam terus terus jamin freshnya wez ya guys simbok makannya undur-undur hidup itu memang harus maju pantang mundur tetap ikuti simbok dimasak guys hanya di nettv ya guys jajaaaaa